Assalamualaikum Halo semuanya Hari ini kita akan membuat donat yang empuk banget tapi tanpa kentang yuk simak cara membuatnya untuk bahan water rock nya adalah tepung terigu 25 gram air 125 minit dan untuk adonan donatnya tepung terigu kuning telur gula pasir garam dan vanili bubuk margarin dan ragi instan pertama-tama kita akan membuat adonan tangzon nya dulu atau water rock nya dulu saya menggunakan tepung terigu protein sedang sebanyak 25 gram dan air sebanyak 125 gram disini kita aduk dulu disini sampai merata hal ini untuk memudahkan proses pengadukan di atas api nanti ya agar gak mudah bergerindil kita pindah ke dalam panci dan akan kita panaskan di atas api disini kita harus mengaduk dengan cepat agar tidak kosong dan tidak telat ya kita aduk dengan cepat nanti setelah mulai mengental sudah berubah warna menjadi kuning kekuningan sedikit nah kita akan mengangkatnya setelah diangkat kita masih harus mengaduk-aduknya agar tidak menggumpal seperti ini ya setelah itu kita pindah ke wadah lain water rock disini berfungsi untuk mengikat air ya jadi donat atau roti yang dihasilkan nanti meskipun sampai besok atau lusa akan tetap lembut selanjutnya kita akan membuat adonan donatnya pertama-tama kita campur bahan-bahan keringnya yaitu gula pasir disusul dengan ragi instan sebanyak 1 sendok makan disini takarannya saya memakai 1 sendok makan peres ya selanjutnya masukkan 1 putir kuning telur kemudian masukkan adonan tangzonnya tadi ini harus dingin dulu ya setelah itu masukkan 75 ml air dan diaduk rata untuk proses pengadukan saya akan memakai hand mixer saja yang pastinya insya Allah semua ibu-ibu pada punya semua ya nah seperti ini selanjutnya setelah adonan sepengah kalis kita masukkan vanili, garam, dan juga margarin kemudian kita ganti ke kecepatan tinggi kita mix sampai adonan berpori-pori halus berserat halus dan licin nah seperti ini sudah kelihatan ya adonan sudah kalis elastis dia mengikut kemana perginya mixer tidak lengket lagi yang kelihatan mulus banget ini tandanya sudah siap ya kita cek nah untuk donat seperti ini sudah cukup ya oke tangan sudah saya cuci bersih saya beri minyak sedikit untuk wadahnya biar gak lengket nantinya kita siap untuk meronding adonan donatnya oke cara merondingnya cukup ditarik saja kemudian kita jubit-jubit bagian bawahnya nah kita ratakan seperti itu kita tarik lagi ke dalam nah seperti itu ya nah seperti ini kemudian kita letakkan di baskom kita tutup kita tunggu sampai mengembang 2 kali lipat sekitar 45 menit tergantung suhu ruangan masing-masing ya nah seperti ini ya adonannya mulus banget cantik banget sekarang kita akan kempiskan adonannya kita uleni sebentar sampai semua udara di dalamnya benar-benar keluar seperti ini kita uleni sebentar oke kalau sudah kita akan membagi adonan ini menjadi 12 bagian kita bagi 2 dulu kemudian akan dibagi menjadi 6-6 kalau ditimbang ini sekitar 40 gram ya setiap irisannya oke coba kita cek di timbangan nah sekarang kita akan meronding adonan ini satu-satu caranya cukup ditarik bagian luar ke sisi dalam dan dicubit-cubit ya nah seperti ini nah mulus kan nah kita lakukan semuanya satu persatu sampai adonan habis oke semua semua sudah kita ronding sekarang waktunya kita mencetak ya mencetaknya sebelumnya kita beri tepung dulu untuk loyangnya nanti biar gak lengket jadi donatnya bisa tetap berbentuk cantik disini bisa bisa memakai cetakan atau juga langsung di lubang pakai tangan ya disini saya akan pakai cetakan jadi kita pipihkan dulu pakai rolling seperti ini jangan keras-keras cukup sekedarnya saja karena gak sampai tipis banget ya nah seperti itu kita cetak pakai cetakan donat jangan lupa cetakannya dicelupkan ke tepung dulu biar gak lengket nah seperti ini oke lakukan sampai adonan habis setelah selesai mencetak kita istirahatkan adonan kita tutupi dengan plastik atau kain yang bersih ya sampai mengembang untuk menggoreng kita siapkan minyak dengan api kecil saja jangan terlalu besar ya apinya kecil banget apinya oke seperti ini untuk menggoreng cukup sekali saja membalik karena kalau terlalu banyak membalik akan menyerap begitu banyak minyak ya nah seperti ini warnanya cantik banget weathernya juga bagus ini donatnya benar-benar empuk lembut setelah matang kita tiriskan dulu donatnya jangan ditumpuk ya karena kalau ditumpuk kasihan donatnya akan penyok setelah donatnya dingin siap untuk diberi topping untuk toppingnya sesuai selera aja ya kalau mau coklat silahkan mesis atau mungkin pakai glis seperti ini oke kita lihat teksturnya pori-porinya halus banget lembut jadi ini donatnya emang benar-benar empuk dan lembut ya selamat pencoba jangan lupa subscribe ya see you